selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kontrol akan beritahu kalian Bagaimana cara mengatasi suara tidak muncul atau tidak terdengar di Windows 11 guys misalnya kalian habis update Windows kalian dari 10-11 tapi suara sound kalian itu enggak ada suaranya enggak ada bunyinya gitu cara ngatasnya gimana sih atau mungkin kalian pakai headset itu enggak ada suaranya Oke langsung aja ke caranya guys kalian buka nyalakan laptop atau komputer kalian yang Windows 11 setelah itu kalian klik di bagian pojok kanan bawah ada gambar ton atau icon sound seperti ini nah misalnya enggak ada di bagian pojokan bawah sini kalau klik di bagian tanda panah ke atas kalian klik kalian cari yang icon sound seperti ini nah jika sudah kalian klik kanan nih guys ya kalian klik kanan setelah itu kalian pilih di bagian sound setting nah di bagian sound setting ini bakalan muncul pengaturan tentang sound nah di bagian sini pertama kalian cek dulu kalian pilih di bagian output sini kalian pilih headset atau speaker yang kalian colokan di laptop atau komputer kalian nah disini ko tutorial itu pakai speaker yang ini guys shaper x4 cash kalau misalnya punya kalian yang lain kalian tinggal yang pilih yang lain Bang aku enggak tahu Bang sound ku apa Bang speaker ku apa Bang namanya kalau misalnya enggak tahu kalian bisa pilih satu-satu misalnya yang ini setelah itu kalian play lagu guys kalau misalnya enggak ada lagu kan bisa dengan cara ketuk-ketuk di bagian sini nah disini ada suaranya tung 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 misalnya ada suaranya berarti itu yang bener tapi kalau nggak ada kalian coba satu-satu nah kayak gini speaker kalau kita pencet kayak gini bakal muncul gling 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 kayak gitu guys udah Bang aku udah pilih udah pilih sesuai dengan speaker ku atau headset ku Bang tapi tetap enggak ada suaranya Oke misalnya tetap enggak ada suaranya nih guys kalian Scroll kebawah nah di bagian bawah sini kalian klik di bagian mixer volume yang ini guys Nah kalian pilih di bagian volume mixer nanti bakal muncul seperti ini nah di bagian sini kalian cek lagi di bagian outputnya nah di bagian outputnya kalian pilih sound kalian kalau misalnya udah kalian klik di bagian reset yang bawah ini guys nah ini kalian pilih reset nah tujuannya untuk apa biasanya ada sistem-sistem atau aplikasi yang tidak terdeteksi sama speaker atau headset kalian guys atau sound kalian guys nah kalian reset setelah itu kalian coba lagi guys nah kalian bisa coba di YouTube Spotify atau lainnya Bang tetap enggak bisa Bang caranya cek mana Oh kalau misalnya kalian udah coba dua cara tadi kalian coba reset komputer kalian guys kalian coba reset atau restart ya guys ya and restart komputer kalian kalau misalnya kalian udah restart komputer kalian tetap enggak bisa kalian coba cabut setelah itu colokin lagi headset atau speaker yang tercolok di komputer atau laptop kalian kalau masih tetap enggak bisa coba kalian ganti ke headset yang lainnya Nah itu pasti dijamin bisa ya guys biasanya faktornya itu ada empat itu tadi guys kalau enggak di mixernya di soundnya settingannya atau di headset atau speakernya itu sendiri guys kalau masih nggak bisa kalian coba komentar di bawah nggak bisanya itu dimana misalnya Bang aku tetap nggak bisa tulisannya kayak gini kalian komentar di bawah ya guys ya dan mungkin sampai segini aja videonya tutorial see you the next video bye bye abone ol